Intro Siapa yang berani nyemlok kesini? Mandi walut sama aku Banyak yuk walutnya Ya iyalah Soalnya walut alias belut ini Kiriman dari danau panggang Amuntai, kandangan, matapura, malihari Sampai banjarmasin Semuanya dari alam bebas Bukan ternakan Intro Kalau ini Saringan untuk menyortir walut Beberapa pembeli Ada yang mengesan walut berukuran khusus Dengan kemasan terpisah Intro Biasanya Walut yang berumur kurang dari 1 tahun Tidak akan kesaring Sebelum dikirim Walut disimpan dalam bank Satu kotak begini Bisa menampung Sampai 30 kg walut Bang Ibu Ya Bantuin ya Kalau sudah mendekati waktu kirim Walut digemas dalam stereofoam Lalu ditambah air dingin Air dingin Akan membantu walut tetap hidup Sampai tempat tujuan pengiriman Duh Ya kak Walut yang ganal-ganal Bawa ya Oh ya kak Nanti saya ntar kak Supaya mudah dihancurkan Daging walut Mesti dikukus Ya sekitar setengah jam Sampai dagingnya benar-benar lunak Ya Selanjutnya, daging walut ditumbuk selagi masih hangat Sampai halus yuk, supaya nanti tidak mengumpal saat dibuat tabun Ini bumbu abonnya ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting, kunyit, jahe, langkuas, dan serai Bumbu ditumis dan ditambah gula, garam, dan daun jeruk dan daun salam Kalau bumbu sudah matang, masukkan daging belutnya Terus diaduk minimal 2 jam sampai kandungan airnya benar-benar berkurang dan abon menjadi kering Capek, ya pasti Itulah kenapa abon belut harganya mahal di pasaran Ternyata, Mbak Rosa sudah menyiapkan adonan bolu-gulungnya Ada telur, gula, dan pengembang Supaya tidak amis, bisa ditambah panili Setelah itu, ditambah tepung terigu dan santan Lalu diaduk sampai rata Kalau mau variasi, tinggal diwarnai aja Gampang, kok? Setelah beres semua, tuang adonan ke loyang dan siap dikukus Biasanya, butuh sekitar 20 menit Kalau tidak ada jejak bolu yang menempel Pandainya sudah matang Sebaiknya, bolu digulung selagi hangat Jadi, teksturnya lebih lentur dan mudah untuk digulung Kalau kelamaan didiamkan, bolu akan pecah dan rusak Jadi, susah digulung Tinggal menambah abon belut Oleskan mayonis di seluruh permukaan Supaya abon menempel ke bolu Terima kasih telah menonton! Bolunya benar-benar empuk dan enak Nyaman, banal Kalau kata orang Kalimantan Selatan Ada rasa gurih, manis Pedas dari abon belutnya Wis, kelop tenang ini Makan satu, ya jelas kurang Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!